Terima kasih. Terima kasih. Dan apa yang akan kita bicarakan kali ini. Kita masih tetap bersama narasumber istimewa kita. Bapak Doktor-Doktor Jainal Mutakin Sofro. Ahli ilmu faal manusia. Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Dan tentu saja saudara kalau mempunyai masalah-masalah dalam bidang kedokteran holistik bisa berkonsultasi dengan beliau. Nah kita sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa Dok. Selama bulan puasa panjelengan jarang di rumah. Jadi menebar tausyah dari Sabang sampai Merauke. Di Buntang sampai ke Batang sampai ke semacam mana-mana. Dan ini bentar lagi akan juga di komunitas, di UGM atau komunitas apa dok? Ibu bulat sumur. Wah luar biasa Ibu bulat sumur. Nah Dok, pertanyaan kita. Dan ini punggung bulan puasa. Mungkin banyak di alamnya orang. Mengapa kita itu kadang-kadang berkunang-kunang, sempoyongan. Misalkan saja dari sholat itu langsung berdiri dut gitu. Ngelir dan kepalanya merasa enteng gitu. Seperti melayang-layang. Itu fenomena apa dok itu? Bahwa dok. Alhamdulillah. Matanon Prof, atas pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi kalau diperhatikan betulnya aktivitas fisik manusia itu kan hanya dua. Kalau enggak tidur ya bangun. Dalam arti kata bahwa ada perubahan posisi. Dari posisi yang berbaring, kemudian harus berdiri tegak Prof. Dan artinya apa? Bahwa satu sisi orang itu perlu posisi istirahat. Dan yang lain itu adalah posisi yang harus mencerminkan gerakan Prof. Jadi sebetulnya kalau habis bangun tidur itu ya harus disisi dengan gerak Prof. Misalnya Prof itu duduk setengah jam, itu paling enggak harus ada gerakan satu menit. Nah ini istimewa ketika sholat. Sholat itu gerakannya masuk dalam kelompok yang kita sederhanakan dengan istilah postur. Postur ya. Postur ya. Dan yang kedua kita harus memahami bahwa manusia ini adalah makhluk yang bayi pedal Prof. Ya. Jadi kalau kita naik sepeda itu kan ada ngontel pedal itu loh. Ya. Pedal itu dari kata pedis atau kaki Prof. Oh bahasa Belanda itu. Oh Latin Prof. Pedis itu. Oh pedis. Bahasa Inggrisnya menjadi pedal itu tadi. Bayi pedal. Pedal ya. Kalau makhluk yang lebih rendah dari manusia itu yang kita lihat adalah makhluk kuadri pet. Kuadri pet. Ya jadi. Kaki empat. Kakinya empat Prof. Nah ya saya ngerti kuadri ya. Jadi kalau Prof Suyanto itu kebetulan ketemu dokter hewan. Beliau kan pernah menyatakan bahwa kerbosa itu kok sering kunang-kunang ya. Kambing saya kok sering lightheadedness. Ya 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 ya. Ringan kepala. Ya. Karena posisinya ideal Prof. Nah beda dengan manusia. Lebih-lebih dari perubahan posisi sujud, keberdiri. Itu Prof ada perubahan aliran darah yang sangat nyata. Jadi yang tadinya otak itu terisi penuh 100%. Perubahan posisi yang begitu mendadak itu bisa menjadikan penurunan yang sangat nyata. Oke. Jadi bisa menjadi 60%. Nah ini mengakibatkan kejalan. Kata sekolah Prof. Nanti kok ya ada kepala saya jadi ringan. Saya kok jadi kunang-kunang. Maka ini mendorong kita untuk memperbaiki cara sholat Prof. Oke. Ada ungkapan sholat itu yang tumak ninah Prof. Wah ya itu. Ya. Jadi tidak jengkelit-jengkelit-jengkelit-jengkelit. Ini bagi kaulah muda saya kira tidak masalah loh Prof. Tapi kalau kasepuan itu kan ya nonsaiwo. Bagaimana elastisitas pembeluh darahnya yang sudah mulai menurun. Jadi memang perjalanan usia atau usia kronologis itu merubah struktur pembeluh darah loh Prof. Ya. Jadi tidak lentur lagi. Ya kadang-kadang kalau dari bungkuk memang begitu dok. Misalnya mengambil barang jatuh di lantai gitu. Kita segera berdiri gitu. Ini light headednya itu datang itu memang. Artinya itu sebenarnya persoalan baliknya darah ke otak itu terlambat. Betul dok ya. Betul Prof. Itu yang dinamakan Venus Return. Venus Return. Ya jadi kembalinya darah itu. Jadi bisa dibatuh dengan jinjit-jinjit 8 kali dok. Lah itu Prof. Jadi yang menarik dalam sholat itu kan betis penting sekali itu berperan. Ya. Sedangkan di akhir sholat pun masih tahiyat dengan istilah madal nih Prof. Madal ya. Madal itu. Pirsah madal Prof. Pirsah manca. Manca. Jadi jempolnya ditekuk gitu. Itu kan memicu aliran darah lebih cepat lagi Prof. Ke otak itu. Ya. Karena pumpa jantung yang dibetis bekerja itu dok ya. Betul Prof. Dan isi mewah di akhiri dengan salam itu loh. Kan damai berarti Prof. Ya ya betul. Secara psikologis kejiwa damai. Tapi sebetulnya ada pergerakan itu ya. Persis. Ada pergerakan yang mungkin bisa memperlancar jalannya darah menuju otak. Betul gak? Dan itu sebetulnya Prof mengingatkan kita pada surat terakhir, ayat terakhir Al-Mulk. Al-Mulk ya. Al-Mulk. Itu surat ke-67 Prof. Ayat yang terakhir ke-30. Kul'ar'u'aitum in asbah hama'ukum roran fama yaktikum tiba'in ma'in. Jadi memang aliran darah itu adalah suatu kenisayaan. Jadi jangan sampai terhalang ataupun berkurang. Jadi dengan adanya perubahan ruku, sujud, berdiri. Itu sebetulnya Prof sarana untuk mengaktifkan apa yang kita namakan Fagusmar. Jadi kami mengulang-ulang begini itu sesuatu yang segera perlu Prof. Karena perubahan posisi dari berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi. Jadi itu sebetulnya Prof yang paling berkepentingan adalah sistem regulasi tekanan darah Prof. Nah itu kabelnya yang menonjol di situ adalah kabel nomor sembilan Prof. Itu yang namanya Glosopharyngeal Nerve yang nanti ketemu di batang otak, ketemu Fagus yang Prof Suyanto sudah hafal. Fagus mata. Dan secara simbolik diperlihatkan dengan salam loh Prof. Damai loh Prof. Ya tapi istimewanya dok, sebetulnya tubuh kita itu kan, wah hirup pikuk sibuk sekali ibaratnya seperti industri pabrik aja dok. Iya. Darah itu, di tubuh kita itu nggak kita rasakan bahwa kita itu, darah kita hirup pikuk beredar, naik turun lewat jantung, diolah di, apa, ginjal hati dan sebagainya. Kenapa yang bikin nggak terasa itu? Ya, no sayo Prof. Apa-apa kalau given, itu kan ya seperti biasa tuh Prof. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita ini betul-betul terdorong untuk mempelajari, mengamati. Yang kedua Prof, yang penting respect. Saya perhatikan Prof Suyante itu sangat respect terhadap ayat-ayat Allah, terutama yang di dalam tubuh kita ini loh. Ya. Apa luar biasa. Jadi sebetulnya Prof, yang diharapkan adalah respect gitu. Jadi jangan seperti biasanya. Padahal darah itu kan usianya cuma 120 hari loh Prof. Ya. 120 hari? Sel darah merah loh Prof. Ya, ya, ya. Setelahnya diperbarui. Diperbarui. 120 hari dia menua Prof. Oke. Berarti kalau mampir ke limpa, limpa itu lian, splin. Ya, splin. Kalau tinju itu sering pecah loh Prof. Orang disodok gitu loh. Ya. Itu bertugas untuk mengganti, memecah sel darah merah tadi. Jadi setiap 120 hari dipecah, kemudian zat besinya dimanfaatkan kembali Prof. Prof. Mengapa Prof. Prof. Karena itu punya sahabat yang wanti-wanti loh. Jangan minum teh loh ya. Kalau habis makan. Karena akan mengganggu penyerapan zat besi. Ini bagi alikizi sangat sensitif loh Prof. Prof sampai nguntikotah. Itu bisa nggak dipelajari? Buat individu. Kapan darah saya diganti? Tidak. Itu biasanya berkaitan dengan bulan purnama atau apa. Karena ketika saya minum obat cacing, katanya disuruh bulan purnama dimana pada waktu bulan purnama cacing-cacing dalam tubuh kita sedang berkembang biak katanya. Kalau sel darah merahnya itu yang siklik. Seperti sel darah putih loh Prof. Itu 24 jam itu patroli loh Prof. Dan usianya cuma 3 hari loh Prof. Luar biasa loh Prof. Jadi sekali lagi Prof. Untuk melihat keagungan Allah itu. Itu kita bisa membaca surat Fusilat ayat 53. Membaca surat Adhariyat ayat 21. Sehingga demikian bulan Ramadan ini yang menjadi bulan Al-Quran itu bulan yang penuh hidayah Prof. Jadi yang tadinya tidak memperhatikan sel darah merah dan kita perhatikan sel darah putih dan sebagainya. Sehingga nanti pas idul fitri itu takbirnya itu mentes gitu loh Prof. Tidak sekedar lontong opor gitu. Empat lembaran. Tapi karena ngerumang sani. Merasa selama bulan Ramadan kok saya dapat hidayah banyak sekali. Begitu Prof. Baiklah dok ini luar biasa ini. Tentang bagaimana mekanisme tubuh dan harus kita syukuri dan itu sudah diciptakan Allah dan tentu saja kita harus memelihara dengan baik. Dok terima kasih dok. Saya tahu penjendangan masih segera ceramah dan tahu di tempat lain dan saya yakin seharian juga di tempat lain terus dan insya Allah sehat dok dan lalu mendapat lindungan dan berkah dari Allah SWT. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!